DPP Partai Hanura DPP Partai Hanura Agus Subaran yang mengungkapkan Partai Hanura memberi dukungan kepada pasangan Hari Mulyazen Iskandar karena pasangan Ahmad Marjuko Dirigato tidak memenuhi syarat. Pemohon yang memperoleh suara 45.627 suara berkeberatan dengan diloloskannya pasangan Ahmad Marjuko Dirigato Suprianto yang meraih 15.060 suara oleh KPU Kota Tanggerang yang telah mengklaim telah didukung Partai Hanura. Pada sidang sebelumnya terungkap, KPU Provinsi Banten hanya memverifikasi berkas administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Tanggerang. dan tidak melakukan verifikasi faktual terhadap pasangan Ahmad Zain Kodri Gatot. Hal ini dianggap telah merugikan hak konstitusional pemohon yang seharusnya mendapat dukungan suara penuh dari Partai Hanura. Sidang ini merupakan tindak lanjut dari hasil putusan selai MK tertanggal 1 Oktober 2013. Dalam putusan tersebut, MK memerintahkan KPU Provinsi Banten untuk melakukan verifikasi ulang pengusulan Partai Politik terhadap pasangan Hari Mulyazen Iskandar serta pasangan Ahmad Marjuk Kodri Gatot Suprianto. MK juga memerintahkan KPU Provinsi Banten untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan Ahmad Marjuk Kodri Gatot Suprianto. MK juga memerintahkan KPU Provinsi Banten untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan Ahmad Marjuk Kodri Gatot Suprianto. Sidang berikutnya pembacaan putusan akhir MK terhadap sengketa pemilu Kada Kota Tanggerang. Lulan Jersari, Hamdi, MKTV News, Melaporkan.